Kami punya kabar baik buat sahabat Alkitab yang mau bisa membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani dan Yunani. Sebagian Anda, ada yang bisa menempuh pendidikan di sekolah tinggi teologi atau seminari Alkitab. Namun, sebagian besar jemaat yang awam, mungkin karena kesibukan rumah tangga, bekerja atau sekolah dan kuliah, nggak bisa ikut di dalam kursus atau pendidikan teologi. Satu mata kuliah yang cukup diminati di dalam sekolah Alkitab adalah mata kuliah bahasa. Sahabat Alkitab, Alkitab ditulis di dalam bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram untuk kitab-kitab di perjanjian lama, yaitu kitab-kitab yang ditulis sebelum kedatangan Yesus Kristus. Kitab-kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan Joshua, dan seterusnya sampai kitab Nabi Malayahi ditulis di dalam bahasa Ibrani. Kemudian untuk kitab-kitab perjanjian baru yang ditulis setelah kedatangan Yesus Kristus, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, dan seterusnya, sampai kitab Wahyu kepada Yohanes. Saat ini kita akan memanfaatkan suatu aplikasi yang menyediakan program pembelajaran bahasa secara gratis, namanya Duolingo. Mungkin sudah banyak sahabat yang mendengar nama aplikasi ini. Duolingo adalah platform belajar bahasa yang populer, menawarkan kursus dalam berbagai bahasa melalui latihan interaktif, kuis, dan permainan. Pengguna dapat dilatih, kosa katanya, tata bahasa, membaca, dan berbicara sesuai dengan kecepatan sendiri. Jadi enak ya. Duolingo terkenal dengan pendekatannya yang gamified, yaitu belajar seperti main game. Membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Duolingo ini dapat menjadi alat yang berguna bagi orang-orang yang ingin belajar membaca alkitab dalam bahasa Yunani. Dengan cara belajar yang interaktif dan menyenangkan, Duolingo bisa membantu pengguna memahami kosa kata dan tata bahasa Yunani secara perlahan. Belajar bahasa Yunani memungkinkan orang untuk membaca alkitab perjanjian baru dalam bahasa aslinya, sehingga bisa memahami makna dan konteks yang lebih dalam. Dengan menggunakan Duolingo, para pembelajar bisa meningkatkan kemampuan bahasa mereka sambil membaca ayat-ayat dalam alkitab perjanjian baru. Jadi minimal bisa baca, artinya menyusul. Duolingo ini tersedia di dalam berbagai versi, dapat diinstall di berbagai gadget Android, di handphone atau di tablet. Juga tersedia versi MacOS di iPhone dan iPad. Nah, kita akan menggunakan versi online-nya saja yang bisa diakses lewat browser kesayanganmu, boleh Chrome, Safari, dan lain-lain. Saat ini kita akan menggunakan Microsoft Edge. Jadi mulai buka browser pilihanmu, lalu ketikan Duolingo. Lalu klik, teman-teman akan diperintahkan mendaftar dulu biasa ya. Bisa pakai Google atau pakai email. Nah, langsung ke materi pelajarannya. Yang paling penting adalah kita ambil dulu bahasa yang akan kita pelajari. Ini ada gambar bendera Inggris, berarti kami sedang belajar bahasa Inggris. Tapi kemudian di bagian kursusku ini ada berbagai bahasa yang bisa dipelajari. Oh iya, untuk bahasa Yunani kita pilih yang Greek. Nah, sekarang kita sudah ada di pelajaran bahasa Yunani. Ini kami sudah cukup banyak unit yang dilewati. Teman-teman kalau yang baru mulai, itu akan masuk di section 1, unit 1. Sahabat bisa klik di bulatan-bulatan ini, ini bulatan yang pertama. Judulnya itu Perolators and Sound. Bisa juga dibuka guidebook-nya. Nah, kelebihan dari Duolingo ini, kita bisa dibacakan kata-katanya. Dan diberitahukan artinya. Dan ini artinya di dalam bahasa Inggris ya. Jadi belum ada bahasa Indonesia untuk arti dari bahasa Yunani. Jadi ini artinya Yes, Ana. Huruf-huruf Yunani juga akan dipelajari di dalam Duolingo ini. Jadi kalau kita klik semuanya, kita akan bisa melihat kata-kata tersebut dibacakan. Kembali lagi, tidak perlu pusing dengan guidebook atau menu-menu yang lain. Kita fokus saja di bulatan-bulatan yang di tengah. Kita bisa pilih untuk belajar hurufnya dulu ya, letters-nya dulu. Kalau di klik, akan terdengar suaranya ini A. Jadi sebaiknya sambil diucapkan supaya pembacaannya betul. E, Za, I, Fa, I, Ka, La, Ma, Na, Ksa, O, Pa, Ra, Sa, Ta, I, Fa, Ha, Ksa, O. Ada kehususan di dalam bahasa Yunani. Dua huruf vokal itu memiliki perbedaan cara membaca. Ini yang kadang tidak disadari oleh orang-orang yang mungkin juga pernah belajar di sekolah Alkitab. Hai, Tei, 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 Vi, Hoi. Dua konsonan juga menghasilkan perubahan bunyi. Kalau sahabat baru mulai, ini akan mulai dari paling dasar. Tetapi ini sudah lebih maju pelajarannya. Contohnya ini. Diikuti cara penulisannya. Select the correct characters for show. Kalau di klik, ini akan menghasilkan bunyinya. Jadi bisa membantu juga. Yang mana sahabat? Yang terakhir ya. Perhatikan juga ini huruf besar semua. Ini huruf kecil. Tapi yang lebih tepat adalah show yang keempat ini. Ini ada angka 1, 2, 3, 4. Bisa juga tekan angka ini di keyboard untuk memilih. Misalnya angka 1, 2, 3, 4. Lalu kalau sudah yakin jawaban, pilih cek. Ini huruf alpha, gamma, dan kappa. Jadi kita tuliskan. Nah, kalau salah, akan ada penjelasannya tentang solusi yang benar. Yang benar adalah A, N, G. Kenapa? Karena ingat ini ada 2 dan pembacaannya jadi berbeda. Jadi ang. Ini huruf beta. Kita, cara penulisannya seperti ini. Diikuti saja titik-titiknya. Good job. Somi. Ini huruf C ya. Yang seperti garpu ini. Sini, suti. Somi, sini, suti. Sesudah PS, pasti O. Dan ini ada M. Bukan T, tapi M. Mu. Somi. Berarti yang ketiga. Ini huruf sigma. Dan seterusnya ya, sahabat. Ada pilihan juga untuk menjodohkan. Bisa pilih mana yang betul. Tidak perlu takut karena ada pembacaannya. Bisa juga dikira-kira. Tapi lama-lama, sahabat akan terbiasa. Ini kenapa salah? Karena disini huruf kecil, disini huruf besar. Jadi pilih yang huruf kecil semua. Dua huruf dibaca, ga. Gama dan kapa. Kalau salah akan dilewat. Tidak perlu khawatir, salah. Ini huruf kecil semua. Ini huruf lambda, berarti seperti ini ya. Lambda, alpha, vita. Ini yang tadi diulang lagi. Bagusnya duolingo itu seperti itu. Ada yang diulang-ulang, sampai hafal. Ini hard exercise, jadi waktu kita klik, ga akan kedengeran suaranya. Ini sudah pernah, jadi kalau yang sudah pernah, harusnya sudah tahu. Ini sudah pernah, kan? Ini yang tadi. Yang kita salah, lalu ini diulang lagi, supaya tahu yang benar. Ini juga. Jangan lupa huruf besar semua. Kalau sudah, akan ada pujian dari duolingo, atas hasil usaha kita. Jadi seperti game banget ya. Listening star, you completed three listening challenges in this lesson. Jadi kita sudah mendengarkan kata-kata dibacakan di pelajaran ini. Ini total XP-nya, experience-nya, bertambah 7. Dan grade, ini persentase keberhasilannya adalah 91%. Bisa review, atau continue. Nah, waktu kita review, disini ada pelajaran yang sudah kita pelajari tentang hurufnya, karakternya. Terus yang lain-lain. Ini yang sudah listening tadi ya, ada tiga betul. Pertama ini. Nefi. Nefi. Lave. Lave. Nif. Nif. Klik continue. Experience akan bertambah dan kita bisa pilih daily quest-nya. Itu berdasarkan keinginan kita untuk menyelesaikan lesson yang diberikan, pelajaran yang diberikan itu dalam berapa lama. Berapa lama komitmen sahabat semua di dalam satu hari untuk mengerjakan soal-soal dari duolingo dalam bentuk game ini ya. Jadi nggak kerasa seperti belajar. Seperti main game aja. Dapat 10 games. Lalu ini ada tulisannya dua kali, ini potion dua kali. Itu kalau kita dapat angka 10 XP misalnya, akan bertambah menjadi 20 XP karena dikali dua. Berlaku untuk 15 menit XP boost. Kami pakai account percaya Yesus dan ini bertambah terus XP-nya sampai ke atas harusnya. Kalau kita semakin lama belajar. Klik continue. Jadi kami sudah pakai aplikasi duolingo ini 200 hari tanpa berhenti. Hampir satu tahun ya. Targetnya kan sampai satu tahun ini. 365 hari. Saat ini kita akan coba belajar dari awal. Ini unit yang pertama, seksian pertama. Pasangan, huruf, dan bunyinya. Nana ini nama orang. Nana ini sudah dipelajari juga. Nana itu yes. Ana itu nama orang juga ya. Kalau salah tinggal diklik lagi. Mana yang mau disimpan. Kalau sudah benar. Pasang. Kalau mau ditukar posisi tinggal ditarik. Pakai mouse. Ini kan yes. Yes itu ne. De itu to. Dalam bahasa Yunani. Lalu rice itu mirip dengan bahasa Yunani. Yaitu rizi. Jadi beta di dalam bahasa Yunani itu dibacanya V. Bukan B. Tapi V. Z. Mark nama orang. To itu de. Nero itu adalah air. Nanti akan keluar artinya. Betul ya. Artinya mark the water. Kalau tidak yakin bunyinya bisa diklik lagi. Select the correct characters for ma. Pilih karakter atau huruf yang benar untuk ma. Ini ma di dalam huruf Latin. Kita lihat huruf Yunani nya mana. Ini ya. Mu tapi belakangnya salah. Mu tapi belakangnya salah. Ini O. Harusnya mu sama alpha. Ma. Kalau diklik pasti beda. O. Ne. Ma. Na. Ma. Toros minimarket. To itu de. Ros itu pink. Gampang ya. Ada kata-kata yang mirip dengan bahasa Inggris di zaman sekarang. Ini mini. Mini ya mini. Kecil. Lalu market. Ya market. Mirip ya. Toros minimarket. De. Ingat apa de itu? To. To. Rice itu ingat. Rizi. Rizi. Lalu kemudian is. Is itu ini. Ini. Pink. Rose. Rose. Ana. Anak to karoto. Ana nama orang. To. De. Karoto. Carrot. Mirip ya. Karoto sama Garrett. Jadi Duolingo ini sangat memudahkan. Ini dua-duanya nama. Tinggal diklik saja. Maria. N itu K. K. Dan Mark itu nama ya. Mark. Maria dan Marcus. Na. Na. Pro. Han. Han. Perhatikan disini ada alpha sama N ya. N nya itu bentuknya seperti V. Tapi dibacanya N. N. Mi. Jo. Z. 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 Huruf Z nya seperti melingkar ya. Ular. Kalau sudah selesai. Ini benar semua kita. You made no mistakes in this lesson. Total XP nya full ya. 80 dikali 2. Karena. Tadi dapat potion. Yang 2 kali itu ya. XP boost. Warnanya ungu. Amazing. 100% mencapai target. Bisa di review juga. Yang sudah didengar tadi. Va. Va. Nana. Nana nama orang. Z. Z. Vi. Ne. Ne. Mark Tonero. Mark Tonero. Markus. Sang air. Continue. Lalu dapat badge legendary ya. Congratulations. You've proven your skills and unlock a special color. Selamat kamu sudah membuktikan kemampuanmu dan membuka warna yang spesial. Jadi warna yang spesial ini warna orange. Warna hijau warna yang biasa. Teruskan pelajaran ini sahabat semua sampai berhasil mempelajari bahasa Yunani. Dan kalau ada salah kita bisa pilih untuk berlatih. Berlatih mendengarkan. Lalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Di Euro Collections ini ada koleksi kesalahan dan koleksi kata-kata. Contoh kesalahannya. Ini ya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa terus untuk mempelajari bahasa Yunani ini. Jangan menyerah. Dari awal pasti lebih mudah dari ini. Ini sudah lebih maju. Contoh. The girl's breakfast is bread and tomato. Makanan atau sarapan pagi. Anak-anak perempuan itu adalah roti dan tomat. Jadi de itu kan to. To. Girls itu korucia. Atau korution. Ini ya. Korution. Tapi disini ada breakfast. Breakfast itu proino. Disini ada hintnya ya. Ada petunjuknya. To proino ton korution. Jadi breakfastnya disebut dulu. Tarik breakfastnya proino. Proino. Ton. Ini ton korution. Sesuai petunjuknya ya. To proino ton korution. Jadi mudah. Asal dilakukan setiap hari. Is itu ini. 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 Bread itu sumi. Sumi. N itu kei. Ke. Tomato itu tomata. Tomata. Jadi toproino ton korution. Ini sumi kei tomata. Kalau di klik akan ada suaranya. Oh enggak. Enggak keluar ya. Tapi bisa kita baca. Forate zoni. Forate itu. Memakai. Tapi ini bentuknya pertanyaan. Jadi do. You. Ini ada petunjuknya. Do you wear a belt? Zoni itu belt. Forate zoni. I drink green tea not black. Ini ada petunjuknya semua. Bisa diisi ya. Pino. Dalam bahasa Yunani. Satu kata. Itu bisa langsung menunjukkan. Subjek dengan kata kerjanya. Di sini. I drink. Dalam satu kata Pino. Jadi yang menunjukkan I-nya itu. Omega yang di belakang itu. Yang seperti huruf W itu Omega. Pino. Jadi I drink. Saya minum. Tea itu C. Green itu. Frasino. Jadi Frasino C. Frasino C. Nut itu Ohi. Black itu Mavro. Pino Frasino C. Ohi Mavro. Saya minum teh hijau. Bukan hitam. What itu T. Color itu Kroma. Ini pertanyaannya. What color are the boots? Apa warna dari sepatu-sepatu itu? T. Kroma. Kroma. R itu ini. Ini. The boots itu. Nah ini D-nya itu. Untuk benda ini. Untuk boots. Itu pakai I. I. I botes. Botes. T. Kroma. Ini I botes. Periksa kembali. Kalau sudah yakin. Cek. Nicely done. Your brother wears a grey shirt. Kakak laki-laki kamu memakai baju kemeja abu-abu. Sebuah kemeja abu-abu. Your itu kepemilikan dari kamu. O. Adelpos. O-nya itu D-nya ya. O. Adelpos. Adelpos. Your itu bukan Mu. Tapi Su. Karena Mu itu saya. Kalau Su itu kamu. Su. Where's itu Forai. Forai. A grey shirt. Biasanya E-nya itu gak ada bahasa Yunaninya. Tapi langsung dikatanya. Grey itu GRI. Shirt itu Pukamiso. GRI. Kita pilih. Pukamiso. Periksa kembali. O. Adelpos. Su. Forai. GRI. Pukamiso. We are against you. Lihat saja hover. Mouse-nya nanti akan kelihatan kata-katanya. Jadi we. We are-nya Imaste. Lalu against you-nya itu. Enantion. Su. Imaste. Nah ini enantion-nya gak ada kan. Kalau tidak yakin. Langsung pilih apa saja. Nanti akan diberikan. kata-kata yang benarnya. Atau di skip. Ini kata-kata yang tidak benarnya ya. Kalau you itu kan su. Kita masukkan dulu yang benar. Ehume itu bukan. Ini kepemilikannya ehume. Ehis. Sepertinya kata nih. Mu itu kan saya. Ini kata ya. Kata su. Imaste kata su. Betul ya. Dan itu do not tidak. Eho itu have. Jadi do not have. Do I have. Skurohromo. Dark colored. Warna gelap. Padeloni itu pants ya. Mirip ya dengan pants bahasa Inggris. Padeloni. Jadi I do not have. Surohromo itu tadi dark colored pants. Jadi minimal dengan membaca ini. Kita bisa membaca ayat-ayat di dalam Alkitab. Cara bacanya sama. Hanya artinya saja yang mungkin perlu dikembangkan. Jadi I don't. I don't talk. I don't speak. Talk dengan speak sama ya. To you. Su milau itu. I speak to you. Logo. Logo. Tis. Yinekes. Yinekas. Because of your wife. I don't speak to you. Because of. Your wife. Desu milau. Logo. Tis. Yinekas. Behind itu di belakang. Ilios itu matahari. Exo itu di luar. Piso itu di belakang. Piso. Do you have newspapers? Apakah kamu punya koran? Esais. Ehte. Happy Merry Days. Esis. Ehte. Happy Merry Days. Ya. Benar semua ya. Perfect lesson lagi. You made no mistakes in this lesson. Benar. Practice makes perfect. Jadi kalau sudah tambah poinnya. Akan menambah juga rankingnya. Sampai nanti di ranking ke satu. Nah disini. Ada demotion zone. Di bawah 23 ini ada demotion zone. Akan turun peringkatnya. Kalau XP nya tidak mencukupi. Dan kita sudah mencapai 126 XP. Kita tidak akan turun lagi. Tapi perlu naik ke promotion zone. Di atas ranking 8. Yaitu 7, 6, 5, 4. Sampai 3, 2, 1. Dan waktunya ada 3 hari lagi. Jadi ini diperbarui di dalam 1 minggu. Ada liga-liga yang disediakan. Ini Pearl Leeds ya. Jadi ini liga mutiara. Nanti naik lagi ke atasnya. Liga obsidian kalau tidak salah. Jadi kita sudah review kesalahan-kesalahan yang ada. Tadi baru satu kali review. Bisa direview lagi lain kali. Kita back. Disini tadi mistakes. Sekarang kata-kata. Practice your Greek words. Start ya. Ini kata-kata yang sudah pernah dipelajari. Semua ada dengan artinya dalam bahasa Inggris. Sarannya adalah mempelajari 15 menit sehari. Pernah dengar metanoia ya? Meta itu setelah. Pros. Towards. Tidak perlu khawatir salah. Kato. Kato. Koda. Ektos. Yang ada garis-garis ini adalah cara membacanya. Dalam bahasa Yunani dan sebelah kanan ini adalah artinya dalam bahasa Inggris. Ektos. Ektos itu tadi except ya. Kecuali. Elefadas. Ingat seperti bahasa Inggris. Elefant. Gajah. Kerasi. Kerasi itu wine. Anggur. Pano. Pano itu on. Pada. Koda. Koda itu... Down? Oh bukan. Koda itu nerba ya? Dekat. Fagito. Fagito itu food. Makanan. Dulevo. Dulevo itu ingat dulos. I am working. Dulevo. Kato. Kato. Down. Ta. Dulevo itu garlic bawang putih. Meta. Meta itu tadi ya. Metanoia. After. Potiri. Potiri. Glass. Prost. Towards. Ini tanpa suara ya. Kerasi itu anggur. Wine. Posa itu how. Lahaniko itu veggie ya. Sayuran. Ta itu day will. Dulevo itu I am working. Saya bekerja. Prost itu towards. Menuju. Ektos. Itu except kecuali. Meta itu setelah. After. Pano itu on. Pada. Potiri itu gelas ya. Keramik. Fagito itu food. Makanan. Akhladi itu buah. Pear. Skordo itu garlic. Atau bawang putih. Elefadas itu. Elefant. Gajah. Oda itu kan tadi. Nearby. Dekat. Dekat. Kato itu. Down. Ke bawah. Afto itu. Pita. Itu pie. Kalimera. Ini yang sering dipakai ya. Kalimera itu adalah selamat pagi. Good morning. Terus. Yineka. Yineka. Itu perempuan. Galazios. Light blue. Bila perlu kita akan review terus setiap hari tentang kata-kata Yunani yang sudah dipelajari. Lalu klik back. Tadi sudah belajar dari your collections, mistakes, words. Sekarang coba listen. Put your ears on alert. Pasang telingamu. You'll listen 10 times in this practice session. Kamu akan mendengarkan 10 kali di sesi latihan ini. Kalau perlu diulang, klik lagi. Kalau terlalu cepat, bisa pilih yang kura-kura ini. Afta. Ine. Aloga. Mereka adalah kuda-kuda. Aloga ya. Kalau alogo itu single. Kuda. Aloga itu kuda-kuda. Afta itu mereka. Kalau afto itu dia atau itu. Afti yineka ini singjenismu. Afti yineka ini singjenismu. Afti yineka. Afti yineka ini singjenismu. Kadang-kadang ini tidak terdengar. Kalau dilambatkan akan terdengar. Afti yineka ini singjenismu. Afti yineka ini singjenismu. Jadi, wanita itu adalah saudaraku. This woman is my relative. Esis. Afti yineka ini singjenismu. Karpuzi. Afti yineka ini sungjenismu. This melon, of to, to itu de, peponi itu melon. I have a wife, ego itu saya. Ingat ya egois, ego itu saya. I, echo itu kepunyaan saya. I have, saya punya, Mia itu seorang, tapi untuk wanita ya, Mia. Kalau untuk pria itu I, untuk wanita itu Mia. Yoneka, itu perempuan, sebetulnya perempuan saya atau istri saya. Saya punya seorang perempuan atau seorang istri. You are, kamu adalah. Ini mirip yang tadi ya. You have a wife, kamu punya seorang istri. We are thirdos. Kadang-kadang di duoling itu lucu-lucu ya. Seperti ini, we are thirdos. Kita adalah kura-kura, para kura-kura. He has a shirt. Aftos itu dia. Belakangnya os. Ehi itu punya, tapi punya dia belakangnya i. Ena itu satu. Satu buah. Puka miso itu shirt ya, kemeja. Aftos, Ehi, Ena, Puka miso. He has a shirt. Dia punya kemeja. They have a shirt. Aftos, Ehi, punya mereka. Ena satu palto itu shirt atau mantel. Aftos, Ehi, Ehen, Puka miso. naik lagi jadi ada leaderboards yang tadi ada quest ini yang sudah dilakukan ada teman-teman yang bisa ditambahkan friend quest yang bisa di follow ada shop juga ada profile ada setting dan lain-lain baik itu Duolingo semoga bermanfaat saat ini kita mempelajari yang Greek lain kali kita pelajari yang Hebrew Tuhan Yesus menyertai kita selalu